Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama Mr. Akan apa kabar semuanya sehat selalu ya semoga reviewnya bertambah berkah bagi yang mau like, comment, subscribe, comedy, lucu didoakan amin dong kali ini Mr. Akan Akan bercerita kepada kalian semua tentang indahnya lautan dan penemuan di lautan apa saja ya sesungguhnya kehidupan kita memang berbeda-beda ada yang hidupnya di darat ya kita lah banyak ya, ada yang kehidupannya di lautan, ada yang kehidupannya di udara, ada yang kehidupannya di alam gaim selain alam nyata ya gak bahkan sekarang banyak dikenal oleh masyarakat, sudah tidak aneh lagi, dunia maya berarti yang hidup di dunia itu cuma si maya yang lainnya kagak terbicara tentang lautan nih kita dia itu sebuah samudera pasifik yang sangat luas ya kan ada kata-kata yang kenapa air laut asin sendiri ayo pikirin coba karena dia gelombangnya kejar-kejaran keringetan gandung keringetnya nyampul ke air jadi asin kalau gak percaya lu lari-lari aja coba kerja ke jalan terus ada keringet-keringetnya jadi jilat pasti asin jadi itu kena banyak ombak setiap hari kejar-kejaran dan keringetan itu dia menyatu jadi asin ya tetapi kehidupan di laut itu yang paling dominan adalah para nelayan penangkap ikan nah para pelaut para pelaut ya jadi akang dulu pernah punya teman ngelayani namanya sembiring ya sembilan bulan bikin jaring bercanda-bercanda tenang aja kalau bikin jaring yang bagus memang lama ya kan kan ke laut itu nangkap ikan ada yang bawa jaring ada yang bawa pancingan ada yang bawa apa namanya jebakan ikan ya lain-lain caranya ya tetapi kalau mau ke laut nelayan itu semuanya penuh persiapan ya kan ada yang bawa pelampung kalau ada yang bawa baju dingin ya kan itu sebuah persiapan ya tapi menurut akan sih sebenarnya kalau pergi ke laut itu yang paling penting adalah kita harus membawa karung ya kan ya itu penting ya kan bukan berarti kita mengarungin laut bukan ya kan kenapa kita harus bawa karung ke laut karena ada pribahasa mengarungi lautan ya jadi bukan berarti kita bawa karung laut di karungin kagak ada lah karung yang lebih gede dari laut ada bahasa mengarungi lautan jadi jangan lupa kalau pergi ke laut lupa ada bawa karung sampai jumpa lagi sama Mr. Akan bareng-bareng kita ke laut bawa karung bye